Dua kelompok terbang jemaah calon haji asal Embarkasi Solo, Jawa Tengah, yakni Kloter 43 dan 45, harus mengalami penundaan keberangkatan hampir 6 jam. Penundaan keberangkatan ini terjadi lantaran ada gangguan teknis pesawat yang akan mengangkut jemaah calon haji. Kloter 43 yang harusnya berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Adi Sumarmo, Solo pada pukul 6 pagi tadi, terpaksa harus tertunda dan baru berangkat pukul 12 siang. Sedangkan Kloter 45 yang dicatwalkan terbang pukul 12 siang, juga harus tertunda dan berangkat pada pukul 5 sore nanti. Katanya pesawatnya baru trouble, terbangnya tadi pagi jam 6.45, yang ini katanya pukul 12, ya beritanya kan ini langsung naik, langsung terbang gitu katanya. Meskipun mengalami gangguan teknis, dipastikan tidak ada penumpukan jemaah calon haji di Embarkasi Solo. Ini untuk tadi Kloter 43, 44, dan 45 ada sedikit persoalan, persoalan penundaan keberangkatan, tapi Alhamdulillah semuanya sudah diatasi dengan baik. Ini sebelum ke Arab Saudi itu kan transit dulu, transit ke Padang, baru kemudian lanjut ke Arab Saudi, nah di sana ada sedikit persoalan, persoalan teknis. Sampai saat ini, total jemaah calon haji yang masuk ke Embarkasi Solo sudah mencapai 15.801 orang dari 45 Kloter. Selain itu, total jemaah calon haji yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci mencapai 14.722 orang. Angga Eka melaporkan untuk NET.